Hai guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga dengan Mbak Rahmi Aziza, juga dari Papillon. Assalamualaikum Mbak Rahmi. Waalaikumsalam. Ini juga ada salah satu tim dari SMK Muhammadiyah Satu Semarang yaitu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Devi. Langsung aja kita bincang-bincang bareng Mas Alfa dulu ya Mas ya. Gimana sih Mas Alfa, ini tentang Mak Irits, awal mula Mak Irits, awal mula ide, kok sampai keluar ide tentang Mak Irits itu bagaimana Mas? Kalau awal mula, Mak Irits kayaknya mungkin harusnya Rami yang menjelaskan. Karena dia yang pertama kali mencetuskan. Mencetuskan ya. Jadi kalau Mak Irits ini, ini udah lama sebenarnya, kayaknya sekitar tahun berapa ya, 2013 kali ya. Sekitar 2013 itu kayak kepikiran aja gitu loh, hal-hal yang berkaitan dengan emak-emak yang apa namanya, yang absurd-absurd gitu ya. Ini masih curhat untuk gimana nih? Iya, sebenarnya sih curhat pribadi ya. Terus kepikiran, ih kayaknya lucu ya kalau dibuat komik-komik strip gitu. Karena pasti mewakili emak-emak di Indonesia gitu loh. Pasti banyak juga yang seperti aku, meskipun aku gak mau kalau dibilangin. Eh Mak Irits tuh kamu ya, biasanya pada yang bilang gitu. Mak Irits pasti Rami nih, oh Allah. Aku kan lah tajir gitu. Terus ngomong sama dia, gimana kalau misalnya kita bikin komik nih kayaknya lucu nih. Terus kita mulai bikin komik-komik strip yang kadang-kadang cuma dua ini ya, dua panel gitu kan. Terus diposting di Facebook. Dulu belum marak Instagram ya. Di blog sama Facebook ya? Ya di Facebook, terus di blog juga. Ada blognya kan, blognya mairits.com. Nulis-nulis yang berkaitan dengan dunia emak-emak lah. Terus nanti ada pelengkapnya berupa komik kayak gitu. Jadi komik itu maksudnya dalam bentuk kertas atau bagaimana nih komiknya? Komiknya ya digambar terus diposting. Digital. Oh digital ya. Tapi komik dalam bentuk buku juga ada. Juga ada. Jadi setelah kita posting di blog itu. Nggak tahu gimana ceritanya ada editor dari buku yang mungkin lagi main-main gitu ya. Lagi ngeliat-ngeliat gitu. Menemukan komik Mak Irits. Terus dia ngontak saya. Ini kayaknya kalau dijadiin buku bagus nih. Lucu nih gitu kan. Gimana mau nggak? Oh kalau dijadiin buku gimana mbak teknisnya? Ya harus bikin komik minimal 100 cerita. Nanti dibukukan. Terus akhirnya kita oke setuju. Berarti mulai dari terciptanya karakter itu sampai jalan ceritanya juga Mbak Rahmi nih yang? Ya jalan ceritanya naskahnya saya yang gambar awal mulanya suami ya. Oh mas Alvin ini suaminya Mbak Rahmi ya. Terus habis itu yang untuk bukunya karena waktu itu dia lagi nggak sempet. Yang bikin Mas Burhan. Oh begitu. Adik Ipar. Jadi ini proyek keluarga ini. Hahaha. Berarti sejak 2013 ya Mbak? Iya. Itu komik dulu. Kalau komik cetaknya terbitnya 2014. Tapi kita mulai bikin-bikin posting-posting di Facebook itu 2013-an. Oke ini terus kemudian di akhir tahun 2021 membuka kolaborasi dengan SMK Muhammad Yatur Semarang. Betul? Itu dalam bentuk? Animasi. 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 Dua dimensi. Iya. Berarti dari cerita Mairet yang sudah ada atau cerita baru ini? Ada yang baru ya? Cerita baru ya. Ada yang lama. Ada cerita-cerita yang udah tayang di Instagram. Iya. Tapi ada juga yang baru kayaknya. Iya. Mungkin ya. Jadi kalau yang di Instagram itu kan orang baca sekedar komik strip. Iya. Karena memang bukan animasi kan? Nah kemudian dari cerita yang di komik strip itu di konversi ke animasi. Iya. Oke. Untuk Devi nih. Devi gimana? Awal mula terlibat pembuatan film animasi 2D Mairet itu bagaimana awal mulanya? Waktu itu ada tiba-tiba tuh ada dikasih tau kalau ada project Mairet gitu kan. Terus tuh ada kayak pemilihannya gitu terus kepilih. Oh jadi sebelum masuk gabung tim ada seleksi dulu ya. Masuk Devi alhamdulillah bisa bergabung dengan tim untuk pembuatan film animasi Mairet 2D. Begitu ya? Iya. Oke. Mbak Rahmi, untuk tantangan selama pengerjaan film Mairet itu apa Mbak Rahmi? Tantangan. Kalau saya kan bagiannya nulis naskah ya. Oh iya. Jadi saya nggak begitu. Yang saya tahu ya udah nulis naskah kayak biasa aja terus diserahkan gitu nanti dari pihak ini ngasihkan ke SMK mungkin ya. Mungkin kalau tantangan lebih ke Devi kali ya yang ngerasainya ya. Kalau naskah kan saya udah dari dulu memang nulis naskah gitu loh. Paling-paling mungkin gini apa namanya biasanya kan nulis naskahnya naskah komik. Nah terus ada juga beberapa naskah animasi yang coba saya buat untuk di eksekusi sama SMK ya. Jadi kan beda kan naskah komik sama naskah animasi kan ada sedikit perbedaan paling disitu aja sih. Jadi ceritanya itu memang betul-betul tentang Ma Iris atau diselipkan tentang SMK juga nih Mbak Rahmi? Kayaknya nggak ada tentang SMK ya? Nggak ada. Nggak ada ya tentang Ma Iris ya? Cuman Ma Iris. Jadi SMK ini sebagai ini ya apa namanya? Tim produksi. Tim produksinya. Tim animasi. Tapi alur ceritanya tetap tentang Ma Iris dong ya. Dengan jiwa. Keiritan. Keiritan ya. Mungkin nanti bisa kali dibuat ya Nana terus sekolahnya di SMK sama dia gitu. Iya mungkin. Maksudnya gitu. Masih SD. Masih TK gitu. Oke. Untuk Mas Alfa nih. Mas Alfa kira-kira hal yang menarik apa aja nih selama proses pembuatan? Pembuatan film 2D ini? Hal yang menariknya ya ini hal baru kan. Artinya sebelumnya kan kita lebih banyak konsentrasi di komik. Komik yang tidak dianimasikan. Hal baru untuk pembuatan filmnya tersebut ya? Hal barunya ketika komik ini di konversi ke sebuah film animasi. Iya. Jadi itu kita sebagai kreator ini melihatnya ya seneng kan. Maksudnya karakter yang tadinya diem dibuat bergerak juga. Jadi itu yang menarik itu sebenarnya. Ditambah hidup gitu ya Mas. Terus ada suara, kemudian ada sound effects dan lain-lain. Oke untuk Devi nih. Sekarang Devi kelas berapa nih sekarang? Saya sekarang kelas 11 animasi. Kelas 11 ya. Untuk timnya itu keseluruhan kelas 11 semua atau juga dari kelas 10 atau bagaimana? Dari kelas 10, 11, 12. 10 juga ada ya? Ada. Iya. Jadi untuk tim ada berapa jumlah dari kelas 10 sampai kelas 11? Awalnya itu ada 10 siswa dari 10 siswa doang kan. Nah terus selama-lama itu kurang satu. Kurang? Kurang satu? Kurang satu? Jadi sembilan. Sekarang sembilan? Iya sembilan. Sudah berapa bulan ini pekerjaan project ini? Kurang lebih satu bulan. Satu bulan? Satu bulan atau dua bulan? Satu bulan sudah menghasilkan berapa film ini untuk Mak Irits? 20 episode. 20 episode? Wow. Dan 20 episode ini sudah ada yang tayang mungkin atau bagaimana? Belum tayang masih di edit. Masih di edit ya? Belum tayang ya? Karena ini memang soft launchingnya begitu ya Mas Alva ya? Jadi kira-kira kapan ini mau launchingnya nih? Launching kira-kira paling cepet setelah lebaran ya? Setelah lebaran? Mereka nggak tau? Lembaran tahun ini apa? Lembaran tahun depan? Oh. Tahun ini dong. Insya Allah lah. Iya, nanti saya tunggu Mas. Mohon doanya. Iya, iya. Jadi katanya Mak Irits ini juga bergabung sama UMKM itu bagaimana sih Mas Aiko? Oh iya. Jadi kita kan sebagai, Mak Irits kan sebagai influencer digital atau influencer dunia maya ya. Jadi tokoh influencer yang tidak berwujud manusia. Dia wujudnya adalah karakter. Karakter, iya betul. Sebagai influencer kan dia bisa, apa ya, mungkin menjadi perwakilan dari, untuk awareness dari UMKM yang punya produk. Jadi itu nanti tugasnya si Mak Irits ini dia bisa jadi awareness itu tadi untuk menyampaikan ada produk apa dari UMKM. Jadi semacam iklan gitu ya. Iya, semacam iklan gitu ya. Jadi Mak Irits juga menawarkan untuk keluar iklan gitu. Kayak apa ya, endorse ini. Endorse. Semacam endorse ya. Jadi nanti karakternya Mak Irits untuk meng-endorse produk-produk. Ya misalkan kayak kita sama Atom Basin ya. Sama Atom Basin itu kan kita jadi ambassador ya. Bener nggak sih? Ambasador ya? Ya kita jadi ambassador Tum Basin. Kemudian di setiap, apa namanya, di beberapa cerita itu dimunculkan yang terkait dengan Tum Basin itu tadi. Itu juga salah satu program dari SMK Muamada atau bagaimana Mas? Itu kolaborasi juga ya. Kolaborasi juga? Berarti kolaborasi itu dari dalamnya juga ada endorse itu tadi? Bagaimana? Ya kayaknya iya ya. Misalnya kalau yang udah masuk ke bagian ini, kita kan bagian kreatif ya. Maksudnya bagian di tim kreator ya. Jadi kalau yang masuk ke ini ya mungkin ada yang lebih pas menjawab. Oke. Kembali dengan Mbak Rahmi lagi nih Mbak Rahmi. Mbak Rahmi nih kalau mau bikin cerita pasti harus ada ide-ide banyak dong ya kan. Ini gimana nih? Cara untuk mendapatkan idenya itu bagaimana? Cara mendapatkan idenya itu kita pasang mata, pasang kuping ya. Jadi kalau misalnya di sosmed ya, kalau melihat status-statusnya orang itu kadang-kadang suka menimbulkan ide gitu loh. Oh iya ya. Menarik nih nih kalau dijadiin konten mairit, bagus nih, lucu nih, catat. Terus mungkin lagi jalan-jalan ke pasar, kok dengerin ada obrolan penjual sama pembeli barangkali. Itu juga kadang-kadang gitu. Jadi hati-hati gitu kalau menulis status ya. Bisa dijadiin komik, bisa dijadiin animasi nanti. Status itu kan bermanfaat buat kita gitu ya. Menimbulkan ide-ide yang brilliant gitu ya Mbak Rahmi. Jadi memang harus peka untuk menangkap sih ya. Kalau ini, kalau kita sebagai kreator penulis naskah kayak gitu. Jadi dimanapun kita, kita mau jalan-jalan kemana, bisa aja buat ide untuk jalan cerita gitu ya. Iya, jadi ada misalnya lagi makan, orang di sebelah ngomong apa, ya pasang-pasang kuping lah gitu ya. Siapa tahu ada yang bermanfaat gitu loh, bisa dimasukin jadi konten. Jadi ide cerita gitu ya. Mungkin ditambahin dari Mas Alva juga, menambahin ide cerita juga. Kadang-kadang dari obrolan ringan aja sih. Kadang-kadang lagi bercanda-bercanda gitu. Eh bagus nih, buat baik. Oh iya, catat dulu gitu. Oh iya, catat dulu. Ya kayak gitu. Jadi mengasah kepekaan lah. Karena kadang-kadang misalkan keinget ide yang bagus, terus nggak dicatat. Lupa. Lupa. Jadi apa ya? Jadi komunikasi itu penting ya mas ya? Penting, penting. Jadi dari ngobrol, awalnya ngobrol, ternyata jadi ide juga gitu kan. Oke. Terus, untuk bareng SMK Muhammad SAW sampai kapan nih Mbak Rame nih? Nah, sampai kapan tuh? Kayaknya programnya setahun ya? Setahun. Setahun? Iya. Untuk berapa episode nih nanti? Berapa episode? Mungkin Devi lebih tahu ya, kalau soal episode ya. Disuruh bikin berapa episode? Kedepannya nggak tahu, cuman saat ini baru dikasih 20 episode. Berarti nanti tayangnya setiap apa Mbak Rame nanti? Nah, kalau itu kayaknya nanti diinformasikan pada saat launching kali ya. Ini udah nggak sabar nih. Biar kepo gitu. Kepo ya. Menarik banget ini Ma Erit sih ya. Cuma emak-emak yang suka belanja tapi nggak pengen keluarin banyak. Pengen gratisan mulu gitu ya. Oke, untuk Devi nih. Ini selama pembuatan film Ma Erit tuh apa sih tantangannya? Banyak sih. Banyak ya? Apanya nih? Pertama tuh kalau mau buat background itu perspektifnya tuh harus pas. Jadi kalau nggak pas tuh kelihatannya aneh gitu. Aneh. Yang bilang nggak pas siapa nih? Banyak kan nanya-nanya sama yang lain gitu kan. Eh ini udah pas apa belum gitu kan. Eh terus ada yang bilang, ini belum pas ini masih aneh. Masih aneh. Terus sama kalau buat full body itu kan. Itu badannya tuh kayak kanan-kiri beda. Kayak ini masih beda ya kan? Gak simeternya ya? Iya. Pengalaman sendiri, aku kalau buat full body itu gimana ya? Kaku. Masih kaku. Belum bisa luwes gitu. Maksudnya gerakannya atau bentuknya atau bagaimana? Bentuk sama gerakannya. Bentuk sama gerakannya. Bentuk sama gerakannya. Tapi tetep diarahkan ya dari Babylon juga ya? Disuruh revisi bolak-balik. Terus pas pengerjaan Ma Erit itu ya paling nyusahanya tuh bagi waktu. Bagi waktu? Iya sama tugas-tugas di kelas. Ke sekolah ya. Iya. Itu wajib lo jangan dilupakan dong ya. Hahaha. Ada lagi? Udah. Oke. Terus selama ini kira-kira tim SMK ada gak nih? Punya ide cerita apa nih kira-kira? Sudah punya ide cerita untuk Ma Erit atau belum nih? Sudah punya. Pernah disuruh buat itu kan. Ada. Ada? Waktu itu pas awal-awal kan disuruh buat ide cerita. Coba kalian deh buat ide cerita gitu. Terus udah dibuat kan tuh. Nah selalu ngoreksi satu-satu sama lain gitu. Katanya udah lumayan bisa. Bisa ya? Gimana Mbak Rahmi kira-kira? Kalau ide ceritanya dari SMK bagaimana Mbak Rahmi? Gak apa-apa bagus juga. Jadi mungkin bisa ditunjukkan dulu. Supaya nanti gak keluar dari koridor-koridor. Soalnya kan di Ma Erit kan karakternya macem-macem gitu loh. Jadi bisa. Kalau misalnya mau bikin cerita dari naskahnya dari SMK. Mungkin bisa ditunjukkan dulu ke saya. Ini udah pas apa belum gitu loh. Nanti kan jangan sampe. Ma Erit eh tapi kok suka ngasih-ngasih ke orangan gak sih? Sesuai dengan karakternya. Hahaha. Iya betul. Kok jadi suka ngasih-ngasih ya? Oke. Kalau dari papilonya itu sendiri Mbak Rahmi. Ada berapa orang sih yang bergabung di SMK? Kalau yang ngerjain proyek ini tuh kita berlima ya. Di papilon ya. Kita sama Dika. Berlima. Yang dari papilon. Mbak Rahmi. Mas Alfa. Mas Burhan. Kristo. Sama satu lagi Dika. Yang gambar. Oke untuk selanjutnya kita nonton bareng-bareng. Kayak apa sih? Film animasi dua dimensi Ma Erit. Karya SMK Muhammadiyah Satis Mara. Mari kita coba. Hai guys. Sebelum lanjut nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. 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 Terima kasih.